iya di giosmu sekarang kita membuat par pertama kita akan sudah mau masuk pintu hari ini pemandangannya sangat luar biasa oke teman teman kita turun mana ini pantainya bagus disini kita turun ya kurdi mungkin buat par pertama itu kita turun tangga oke teman saya sudah di depan kita turun guys pokoknya pemandangannya dato sangat bagus khusus teman teman yang penasaran tonton vlog aku misalkan penasaran pengen lihat pemandangannya dato seperti apa nah hari ini saya sudah ngevlog guys jangan lupa jangan di skip ya videonya agar aku makin semangat buat vlog selanjutnya hari ini kita turun tangga ya ini teman teman saya kebetulan hari ini kita sudah kita sudah istirahat manggung bunawan bunawan semangat bunawan kenapa oke kita turun tangga ya aku pelan pelan karena kameranya nanti goyang kita lewat mana dulu oke kita perhatikan dulu pemberantan berdasarkan ya disini kita sudah mulai apa kercisnya oke guys nah disini kercisnya kita masuk tarifnya itu dewasa 5 ribu oke kita tiga orang ya anak-anak kan sayang oh janganlah kamu udah berasa loh nah kita kalung ke orang tabe tabe di ya hari ini kita membayar kercisnya kercisnya 5 ribu 5 ribu 5 ribu salah 5 ribu teman teman yang mau masuk pantai dato silahkan tonton channel saya kurdi oke mana kita lewat mana dulu kita lewat dulu iya kita turun dulu kamu eh kamu yang duluan iya kita datang ke pantai dato kebetulan hari ini kita sudah seterat manggung iya ini semangat ya oke kita turun dulu guys nah kita buat part pertama aduh apa ini aduh dia burung-burung aduh kita buat part pertamanya jangan lupa like share dan subscribe juga follow instagram aku kurdi mateng agar aku makin semangat lagi buat vlog selanjutnya nah hari ini kita pokoknya touring kita apa happy-happy kita mengunjungi salah satu wisata yang yang saya selalu lihat postingannya teman-teman nah namanya wisata pantai dato nah ini saya lewat belok kanan dulu ya ntar kita belok kiri nih kita kanan dulu kita ke kanan dulu ya ke kanan dulu oke ya rasanya di luar teman-teman 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 wow bagus betul-betul bagus pemandangannya deh ya ampun ntar kita lihat dulu nih bagus ini kita belok kanan dulu iya kalau disini sebentar buat part kedua ya part satu nih kesana ke dulu iya 4 videonya minimal 4-14 menit dalam satu video oke lah kita nikmati pemandangannya banyak teman-teman anak-anak yang sudah mandi di bawah ini kalau untuk keramainya itu mungkin hari Sabtu Minggu ya Sabtu Minggu sangat ramai disini Pantai Dato guys jangan lupa di like di share dan di subscribe dan jangan lupa teman-teman komen jika suka videonya nanti saya respon ya di apa di like saya hari ini teman-teman Pantai Dato ini teman-teman saya sudah depan gue nawa nanti kamu cari tempat minuman deh ya ini kebetulan teman saya hari ini MC MC panggung ke panggung Gunawan Gunawan kebetulan mengajak saya kesini nah ya kalau kamu mau nikmati pantainya Kota Majenya dimana wow oke teman-teman kurdi sahabat kurdi ya bagus pantainya nih terus sana kita terus oke lulore khususnya orang mandar ataupun orang memuji yang melintas ke Kota Majenya jangan lupa singgah di Pantai Dato tarifnya masuk cuma 5 ribu kamu bisa cuma 5 ribu kamu sudah bisa nikmati pemandangan yang sangat indah yang ada iya ibu kita ngepelok dulu ya kenapa cewe masih cewe ya disini apa disana toilet atau apa itu toilet atau apa kayak sana tuh oh toilet ya toilet umum wow disini dilengkapi toilet umum nah teman-teman yang mau apa rumah-rumah cinta oh rumah-rumah cinta namanya nih eh rumah-rumah cinta bagus pemandangannya guys Pantai Dato kita mereview wisatanya hari ini bagus-bagus jambatan pelanginya guys ah gimana tuh jambatan pelanginya jambatan pelanginya jambatan pelanginya oh gitu disini juga Alhamdulillah sangat bagus karena bagi saya dilengkapi toiletnya toilet kita beri sedikit-sedikit ya toiletnya ah toiletnya 5 ribu ya 5 ribu dewasa eh oh iya kita jelaskan dulu eh mabasa mander minta aku muak lambo muak lambo may berak iya kalau kalau pergi kesini berak ti penyek kamu ti burus polo-polo eh ingat 3 ribu sayang dibayar kalau mencret 5 ribu ya kalau tidak terlalu mencret 2 ribu sayang coba ya sedikit saya masuk ya bisa gak masuk kita lihat nah toiletnya seperti ini nih bagus kan disini nah toiletnya bagus-bagus nih hanya kita membayar kalau masuk nih Pantai Dato punya hari ini kita semangat di Pantai Dato ada cermin-cerminnya kita semangat ya nontonnya sebuah para teman-teman kurdi penggemar kurdi yang sudah nonton terima kasih banyak Alhamdulillah hari ini saya datang ke Pantai Dato kita meridiki tempatnya eh bagus sih ini tempat klosek duduk kalau yang tadi bukan yang biasa kita masih di dalam di daerah toiletnya nih toiletnya guys ini banyak disini sekitar berapa kamar banyak kamarnya kamar toiletnya oke kita keluar lagi ya kita keluar lagi teman-teman jangan lupa tonton terus sampai habis jangan di skip ya videonya karena aku semangat lagi nah kita ambil dari sana tadi kita jalan masuk tuh lihat bagus kan Pantai Dato hari ini berjudul wow bagusnya dicuri nah disini pengunjungnya pada seneng nah coba lihat nikmati pemandangan batu-batunya wow jadi kalau kamu yang mau berenang-berenang silahkan cuma tarif 5 ribu kamu sudah bisa masuk menikmati pemandangannya guys nah pemandangan terbagus di kota Majene kita lanjut lagi ya ini pengunjung di bawah teman yang pakai baju merah senang sudah senang sangat senang hari ini kunjung di Pantai Dato saya masih jalan ya ini masih waktu belok kiri belok kanan belum yang nanti tonton terus ya untuk park keduanya kita park keduanya lewat kiri tadi apa disana tunggu-tunggu kita lanjut ke sana deh nanti ada park tiganya itu oh iya ya jaga kepastian yang 6 orang apa ini jaga jarko apa bilang kok jaga kepastian apa sih nah jangan dan juga teman-teman jangan sembarang buat sampah ya karena disini sudah disiapkan tempat sampahnya nah apa kita akan menjaga kelestarian yang ada di wisata ini pokoknya kita nikmati guys ini apa sih ini ini seperti pakai tirai-tirai kayaknya rumah makan jualan oh iya welcome welcome selamat 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 lagi tutup nanti buka sabtu dan minggu ya buka oke kita masih menuju ke ujung panjang ini panjang tempatnya jalan kita jalan ya ini park satunya jangan lupa tonton sampai habis terus aku mau buat park kedua nya bagian sana tuh ini sekarang kita belok kanan sayang yang penasaran sama pantai datuk silahkan tonton vlog aku hari ini karena kita semangat terus buat vlog selanjutnya guys kita mereview wisata-wisata untuk menyenangkan teman-teman yang sudah nonton penasaran pantai datuk datang aja disini cuma 5 ribu kamu sudah menikmati pemandangan yang sangat bagus yang ada disini pantai datuk nah misalkan mau ke sini mandi-mandi mbak miki misalkan suka kibak kibambang bagusnya nah kita sampai ke ujungnya apa pantai apa oh yang kita lewati tadi disini banyak apa namanya rumah-rumahnya kasebo 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 disewakan kasebo disini kasebonya disewakan mulai jam 8 sampai jam 6 jam 6 sore ataupun malamnya disewakan juga nah ini kita sudah saya mau ambil gambar akhir ujung deh itu apa disana nih pemandang apa lagi pantai mono oh yang tadi dilewati kah kita ke ujung ya kita ke ujung guys tonton terus kurdi mateng saya akan semangat lagi buat kota majeni wih kota majeni udah kelihatan ya jadi teman-teman misalkan kalau kamu sudah sampai ke ujung di belok kanan kamu bisa menikmati kota majeni itu kota majeni disana kalau ini namanya ini pantai apa lagi pantai mono kita nikmati pemandangannya lautnya ini bersih jadi kalau kamu mau mandi-mandi silahkan misalkan kamu mau bawa bang-bang itu ditiup-tiup ya bisa dibami kesini kamu ter mandi-mandi tapi jangan celanjana karena banyak orang nanti kamu kelihatan semua apa namanya gogostunu kamu jangan bunuh diri deh kasebonya disewakan ya guys oke kita kunjung hari ini di pantai datuk jadi kalau misalkan penasaran misalkan penasarannya ya tonton di live saya terus silahkan datang karena hari ini kita sudah mereview tempatnya ini panjang ke sana nih panjang kita lewati nanti saya buat park kedua-nya disana ya masih ada kah wow oke kita buat lanjut park ketiga minta maaf kalau bajunya kurdi terus karena saya hari ini belum bawa gak bawa ganti baju karena buat par-par ya kita pulang guys kita mengarah ke sana lanjut terus sampai ke sana nanti kita tutup videonya di waktu pertama masuk ini panjang ya panjang apa namanya kasebo-kasebonya satu kita hitung ya satu dua tiga empat lima enam nah kasebonya disini yang disewakan itu tadi yang jam enam sampai jam jam 6 sampai jam jam 8 pagi sampai jam 6 itu dibuka disewakan juga malamnya jam 8 pagi sampai jam berapa tuh oh itu ini nih pagi iya 18 yang jelasin disini kasebonya 6 sudah tersedia selain disana yang dekat tempat jualan tadi ini pokoknya bagus disini karena apa orang menikmati disini coba naik pasti gak sewa itu dah kasebo kok naik dulu itu lah pokoknya pemandangannya luas disini sayang oh mantap ya bersama kurdi mate masih kita tempatnya hari ini wisata yang ada di kota majen betul-betul bagus ini kemarin itu saya penasaran banyak teman-teman bilang kurdi kamu datang harus dati pantai datuk tadi malam saya cuma jalan-jalan dimana di asamulewang apa disitu asamulewang nanti juga saya repit kembali disitu silacap juga silacap sudah di dalam kata di malam sudah saya konten belum saya upload di youtube saya minta saya kebetulan penggambarku disitu banyak disitu juga anunya pegawainya kan tapi sebenarnya murah silacap disana murah saya dapat beda yang silacap-cilacap di luar memujuk iya murah itu silacapnya katanya ada juga poliwali iya basku oke kita lanjut kita mau bikin part disana sampai part ketiganya karena di atas katanya masih ada apa masih ada apa masih ada ya masih ada pemandangan masih ada pemandangan-pemandangan yang bisa kita review pokoknya pantai datuk berjudul hari ini kita habiskan kita semangat kita habiskan tempat yang kita review guys oke lanjut terus nah kalau itu disana itu rumah tinggi nah ada lagi kasebo kasebo kita bukan kasebo beda yang tadi tempat duduk saja oh iya kalau ini tempat duduk saja tadi itu yang disana saya hitung itu kasebo kalau untuk kasebo kalau disana disewakan sama juga kasebo bentuknya begini ya kalau kasebo yang ini tempat duduk nah menikmati air-air laut nah air-air laut kenapa tempat guys oh iya di break videonya oke hari ini saya sudah mau break videonya untuk par-pertamanya jangan lupa teman-teman tonton sampai sampai habis saya akan buat lagi par selanjutnya yang sebelah sana untuk kurdi mateng jangan lupa di like di share dan subscribe juga follow instagram aku kurdi agar semangat lagi buat vlog selanjutnya salam jangan lupa ya tonton karena aku mau lanjut ke par kedua sampai ketiga agar gak ketinggalan seputar wisata yang ada di pantai datu salam